Jumpa lagi dengan saya Cokoda Udiana dalam Merdeka Belajar Hari ini saya mendampingi mahasiswa Melanjutkan Tutur Itieng ya Titik Itieng atau Igeseng ya Disini Pak Gong, Om Sosyesu Pak Gong Kita mau membuktikan Niki dari Tutur Itieng Niki Kegunaannya salah satu aja kegunaan di arsitektur Bali Nah salah satunya adalah bangunan yang kita dudukin hari ini ya Mudah-mudahan Pak Gongnya bisa menjelaskan dari sisi arsitektur Dungun Pak Gong Niki Kayunya Oke, dikira salah satu boleh dikatakan warisan-warisan budaya yang kita warisi Penuh dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita harus gali ya Nah salah satu bambunya seperti tadi sudah kita penggunaan buat kita Sekarang mengarah ke dari tempat tinggal kita atau arsitektur Bali Nah kalau kita di Bali kan bijaknya luar biasa orang ketua-ketua itu ya Menggunakan bambu sebagai tiangnya, tempat abetnya, tikahnya Termasuk juga selalu kita perhatikan Nah ini coba ditunjukkan Pak Gong biar jelas Dik, coba memakai Dungun Pak Gong Dimaksud dulu mahasiswa bisa berdiri juga bisa ya Nah Dik, ini di rekam ya Nah ini Pak Gong, pertama Nah yang mana Dungun? Ini ada ikatan yang di dalam ini bambu namanya tinjah Bahasa balinya tinjah Artinya baru alang-alang diikat Nah diikat, tali juga ya Ada tali bambunya juga Pak? Tali bambunya ada Atau tali hijuk dia pakai seperti ini Tali mesebit bisa juga Mesebit juga bisa Betul Dan ini ting tali juga Pakai iga-iga namanya Nah iga-iga ini Ininya iga-iga namanya Yang lurus ini ya 1, 2, 3, 4, 5 Ini istilahnya iga-iga Atau iga-iga Diikat oleh Dik, ini diikat Tali Coba, ini pink tali ini di slice ya Di sisi tali, bambu tali itu menjadi tipis sekali ya Sehingga dia itu lemes sekali ya Ini bisa bertahan bertahun-tahunan ya Nah ini cara mengikatnya dia pintar sekali Biar kelihatannya dari sisi estetika ya Berarti itu anunya proses ngikatnya ya Dan ini penyepit namanya ya Nah mungkin dari sisi estetika Ini dia pakai bambu Kombinasi bambu dan kayu Nah ini hijuk biar ada Tidak plet dia Sehingga ada warna lain Kolaborasi Ijuk, kayu, dan bambu Nah ini namanya yang kemarin itu Tutur jakanya ini namanya Tali hijuknya dipakai untuk mengikat biar kuat ya Bukan kuatnya, seni ya Seninya, oh gitu Ada hitam-hitam Komposisinya apa-apa ya Coba ada warna hitam ya Kalau ditinggikan, seni ya Ini dominan dia, tali ya Tapi ada sentuhun hijuk Jadi intinya mahasiswa harus tahu Mana iga-iga dari bambu Itu ditunjukin tadi sama pak agungnya Kemudian yang istilah di tengah Ini yang susah istilahnya Ini ada aneh, tinjah 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 itu bambu itu Yang menjepit dua Displit ya ya Itu bambu bisa jadi empat tinjah Split, split Dikatlah di bambu Misalnya Olang-olang Tinggal diikat oleh Juk Nah kemudian baru kri Kri itu penutup Air Ada lagi satu pak agung Ada angin-anggin bali Ini kan api Silahnya Pelangkan 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 Ada galarnya Galar, pelangkan beda ini Pelangkannya galar Itu cicit tinggal ini Oh di tengahnya Ini kan pelangkannya Galar Wintang ketekan api Silahnya pak agung Wintang ini kebiasaan Ini kan api ketekan Galar Ada nyanyinya Nanti ditanya ya Kita harus lihat galar dulu Kalau orang pilihkan Biar biasa zaman dulu Ini dipakai bambu Betul Kayu Namanya Waton 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 Artinya Untuk tataan ini Namanya Waton Kalau duduk kita kan enak Jadi 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 Ya Ya Pak agung Sudah diingat Ada pertanyaan lu Tentang ini Iga-Iga Sudah Yang namanya Iga-Iga Dari tinjah Kemudian Kek tali Waton Galar Sama Ini Ada Bedek Bedeknya Nanti itu bedeknya Kita nyari istilah Namanya Bambu itu digunakan Ini Mesupat Gini Kalau ini Dia ada tali Ada Macem-macem Ya Ya Tapi ada Contoh Kecil Katik Dupa Mana Tidak Sematang Oh iya Harusnya Semat Ini Banyak Dari Bambu Nanti Kita akan Cerita Lebih Bagus Bambunya Bagus Nah Itu bedek Namanya Dari kelas 1 Super Klas 1 Artinya Kulitnya Yang terpilih Bagus Bambunya Nah Itu bisa Dilihat Penjepitnya Nah Itu penjepitnya Coba Kamera Jadi Gaya Tergantung Sekarang Gaya Lumbung Bentuknya Seperti Lumbung Kalau itu Kan Balipolos Nanti Kita cerita Tentang Lumbung Lagi Nanti Macem-macem Banyak Cerita Yang penting Sekarang Ditunjukkan Istilahnya Untuk Biasa Lampu Ini Sudah Tenggung Ini Dikasih Cafe Ini Bambunya Khusus Lagi Khusus Lagi Baik Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Pak Gung Ini Sudah Bisa Mahasiswa Sudah Dapat Menunjuk Kembali Kesini Sudah Coba Dilihat Ini 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 Cingkat Dulu Ini 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 Namanya Coba Tunjuk Pak Ini Itu Namanya Yang 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 Tipis Penyepit 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 Ya Penyepit Ya Baik Ya Itulah Tutur Tutur Di Bambu Ya Di Bambu Yang Disampaikan Pak Gung Mudah Mudahan Istilah Istilah Yang Disampaikan Tadi Ya Istilah Istilah Yang Dimiliki Bali Dapat Dieksplor Kembali Nanti Sama Mahasiswa Diingat Ingat Ya Dalam Rekamannya Supaya Bisa Menjadi Tulisan Yang Memiliki Arti Dan Bukti Dan Ditunjuk Langsung Nah Inilah Maksudnya Merdeka Belajar Harapan Pak Gung Mungkin Dengan Istilah Istilah Yang Tadi Disebutkan Pak Gung Nah Ini Yang Perlu Diingat Catatan Seperti Apa Yang Disampaikan Harus Ditulis Dicatat Diingat Juga Dimengerti Karena Nanti Kita Akan Mengarah Ke Filsafat Filsafat Besarnya Baik Pak Gung Terima kasih Semoga Bermanfaat Mahasiswa Juga Semoga Mengerti Di Kelas Merdeka Belajar Ini Saya Tutup Dengan Penganjali Om Santi Santi Om Santi 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 Om